Yo, hey guys, it's Mike, so let's go, alright, 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 lanjut lagi kita di Mbak Siti ya, karena gue ingin segera menyelesaikan season satunya Mbak Siti nih yang tidak kelar-kelar guys ya, yang mana harusnya kita udah ganti-ganti tim nih gitu kan, karena main tim gue aja cepet banget ya, karena kita livestream ya main tim, but it's okay, kita terus lanjutin Mbak Siti, buat yang fatal, sabar dulu temen-temen ya, mohon maaf sekali, kita fokus dulu ke Mbak Siti, dan kali ini kita memasuki 2 race terakhir, yaitu di Brazil dan juga nanti satu lagi di Abu Dhabi temen-temen ya, jadi tinggal 2 dan kali ini di Brazil, track yang gue lumayan bisa temen-temen di Brazil, seperti kalian tau, dan kita akan lihat apakah kita akan bisa menang, kalau kemarin di Meksiko kita kesalib sama Peres temen-temen ya, dan kali ini kita coba lihat di Brazil apakah kita bisa menang, karena sekali lagi ini track yang cukup kuat untuk gue pribadi, jadi Mbak Siti harusnya bisa kenceng disini, dan ya langsung aja, tanpa berlama-lama, of course jangan lupa like dulu video ini, tinggal komen di bawah, share ke temen-temen kalian, follow sosial media gue, dan of course buat kalian belum subscribe, klik di subscribe button bantu gue ke 50.000 subscriber sebelum akhir tahun. Terima kasih banyak, jangan lupa ikutan giveaway, link ada di deskripsi, terakhir 20 September deadline-nya temen-temen ya, jadi pastikan kalian join. Ini dia langsung aja petongan Mbak Siti di Brazil, let's go! Oke kita sudah di HQ temen-temen, dan kayaknya untuk R&D kita nggak ubah apa-apa karena gue akan simpen untuk next season, jadi di tim yang baru nantinya, jadi R&D-nya kita nggak otak-atik, dan disini sangat disayangkan mesin kita udah ada satu yang 62% jadi udah ada tanda kuningnya, tapi untungnya kita punya gearbox baru disini temen-temen, 0% masih, jadi tuh 0% nih, yang ini 62%, jadi lumayan bisa kita manfaatkan, dan yang lainnya harusnya nanti di race akan sedikit terpakai lumayan banyak gitu ya, jadi ya mungkin gue akan ganti dulu untuk practice-nya, karena ini ada practice session temen-temen. Oke komponen mesin udah gue ganti yang lama-lama untuk di practice, nanti kita langsung aja ke race weekend ke qualifying-nya, let's go! Oke guys, ternyata, oke guys, ternyata ini qualifying tadi gue langsung XXX aja temen-temen ya, langsung yes, 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 kirain practice dan of course gue lupa ganti mesinnya, karena tadi gue kecepatan guys, aduh, aduh, yaudah guys ya ini gimana lagi, kita akan qualifying, kita akan qualifying dengan mesin bekas, tapi percuma juga gue akan ganti, dan kalau ganti komponen akan ada waktunya gitu temen-temen ya, jadi ya kita percuma juga temen-temen ya, ini waktunya tuh, waktunya ada 19 menit, jadi of course gak mungkin bisa selesai semua, jadi yaudah might as well kita start dari paling belakang gitu. Oke guys, kita terpaksa skip qualifying-nya, dan memasang komponen-komponen baru tadi temen-temen ya, jadi langsung ke sprint race, dan harusnya kita akan start dari paling belakang, atau race-nya yang gue dari paling belakang nih guys, ini menarik nih guys. Tuh, let's try ya. Semoga di qualifying-nya aja temen-temen, semoga di sprint race-nya aja, dan nanti kalau sprint race-nya gue bisa naik, 6 lap doang nih, dan gue semoga bisa start race-nya di depan. Let's see guys, let's go. Selamat datang di sprint hari ini, this is shaping up to be another fantastic weekend. Oke guys, formation lab. Of course kita dari paling belakang ya. Jadi... Terusnya kalau lo mengingat kejadian Hamilton yang di tahun 2021, kita penaltinya cuma yang disini temen-temen ya, di balapannya enggak penalti ya. Setelah ingat gue kan gitu kan, Hamilton dari belakang, terus naik ke P5, terus balapannya start dari P5 gitu ya temen-temen ya. Jadi... Harusnya penaltinya cuma di sprint race ini temen-temen. Jadi let's see, apakah gue bisa kembali ke depan. Masalahnya... saingan kita adalah... Carlos Sainz temen-temen ya. Jangan sampai Carlos Sainz merebut kembali yang selisih 10 poin tadi. Kan gue selisih 10 poin tuh sama Carlos Sainz kemarin. Jadi... Let's see ya, apakah... lumayan bisa naik. Ini 6 race, eh 6 race, 6 lap sprint racenya. So let's see, apakah bisa kita kembali ke depan. Alright. Semoga aman, temen-temen. Oke, udah sampai di grid, tapi ban kita masih belum bagus, masih 79 derajat. Dan... 80. Tipis banget 80 terakhir nih. Oke. Not bad lah ya, 80. Daripada masih 70-an. Jadi let's see guys ya. Oke. Start dari paling belakang, harus hati-hati startnya. 5 lights. Oke, lights on, baby go. Oh, kalah kita. Kalah start, kalah start coy. Oke, dan of course, miskin kita baru temen-temen ya. Tadi karena kita udah ganti, tuh. Miskin kita udah baru semuanya, di bawah 5%. Grass, temen-temen ya. Press. Engine. Oke, it's okay. Pelan-pelan. Pelahan tapi pasti, temen-temen. Cari-cari dulu apa yang bisa kita selebel. Gak ada, temen-temen. Masih gak ada yang bisa di dive bomb. Uh, Gasly naik. Semua yang tinggi banget tuh Gasly. Oke guys, it's okay guys. Disini guys, disini guys. Kita ambil disini guys. Oke, dapet guys ya. 3 wide, kita 3 wide. Wow. Ada Russell di belakang nih. Kayaknya dia ngambil penalti juga. Oke, dapet guys. Pakai ke 17. Mengikuti jejak Pierre Gasly. Oke, santai dulu. Wow, Guan Yuzo. Guan Yuzo di belakang struggle juga. Oke, let's go. Gio Perez lagi-lagi guys. Gio Perez, cepet banget ya. Oh, battle side by side disini. Alright, aman. Oh, 3 wide. Caution, caution. What happened? Oh, hampir melintir gue. Wah, gak dapet celah guys. Kayaknya kecemitan guys. Gila. Nyalipnya gak segampang itu guys ya. Gak ada celahnya masalahnya guys. Ya, jerapi gitu di mereka. Oke, ini, ini. Lanjut bagus nih. Latifi depan kita guys. Latifi coy. Kasih lalat. Oke, dapet. Masa kita di belakang latifi guys. Gak boleh, gak boleh. Kasih lalat. Kasih. Unten. Nice. Permisi. Ladies first bro. Oke. Berhasil naik di posisi 15 kita guys ya. Sedikit RG bar. Berhasil naik di posisi 15 kita. Berhasil naik ke top 10 lah ya. At least top 10 guys. Gak tau bisa apa gak. 4 lap lagi hanya. Persisa. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Oke, DRS open guys. Oh. Lati boy. Oke, DRS open. Oh, Vettel dan Alonso guys. Sepuh-sepuh Vettel guys di belakang. Eh, di depan. Wow, Vettel dan Alonso. Let's see. Siapa yang akan menang. Vettel masih unggul. Masih side by side tapi mereka. Gua udah siap untuk memakan semuanya. Oh, kan. Aduh, gak bisa gue dive guys. Ini tricky banget ya. Yang mau nyalip tuh lewat mana gitu. Racing line mereka itu nutup semua guys ya. Nice. Kita ambil inside. Hati-hati-hati. Oh. Ayo dong, ayo dong. Temp-14. Perlahan tapi pasti temen-temen. Team baru nih. Oke. 98. 100 derajat celcius coy. Gokil. Berarti kepanasan guys. Kita harus kurangin nanti di trace-nya. Temp-traceure-nya. Panasan guys. Oke. Hati-hati. Masih aman. 1,4 guys ya. Oke guys. Memasuki last lap. Gua masih stuck di belakangnya Alonso. Di posisi 14. Gua lagi usur di posisi 12. Let's see. Di RS open. Sedikit lebih mendekat. Dengan sisa IRS yang sudah mau kosong guys. 10%. Kita harus ngerem jadi agak recharge sedikit. Hati-hati di sini. Oh, 4 detik. Masih belum dapet guys. Masih belum dapet guys ya. Ayayay. At least kita bisa nyalip satu posisi lagi lah ya. Gua gak mau coy di belakangnya Alonso coy. Buat balapannya guys. Oke. Di belakang udah jauh banget temennya. Gua bisa lihat. Udah gak ada siapa-siapa di belakang gua. Jadi emang gila ini. Oh. Dapet. Nice. I see the gap guys. I see the window. Langsung gua manfaatkan di situ. Terima kasih Guan Yuzo. Guan Yuzo tadi sedikit. Early break mungkin. Membuat Alonso juga early break. Dan finally kita dapet. Oke. Tinggal tim order aja nanti di balapannya ya. Tolong ya Guan Yuzo ya. Alright. Here we go. Oke. 13. Kita cuma bisa naik. 7 posisi temen-temen ya. Go. Itu kalian lihat tuh yang depan Ferrari. Sama Red Bull. Udah jauh banget guys. Gila. Gimana ngejaran guys. Gila coy. Oke langsung ke race-nya lagi aja. Baya durasi gak terlalu memengkek. Let's go. Welcome along then to where heroes and history are made. It's where the 2008 title was decided in the very final corner. And just one year later, Jenson Button stormed through from 14th on the grid to claim his one and only Drivers' Championship. It's time. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. It's Sergio Perez on pole today with Charles Leclerc alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Norris, Sainz, Esteban Ocon and Magnussen. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Anthony Davis. Okay guys, masuk ke race dan kalian bisa lihat gue di posisi 20. Terus buat apa tadi sprint race? Hey, Codemaster. Apa emang peraturannya gitu guys? Ya, aneh banget sih kalau kita udah sprint race, udah keline ke posisi 13. Ujung-ujungnya kita balik lagi ke P20 guys ya. Jadi, agak aneh but it's okay lah. Gimana lagi gue juga gak tau guys ya. Okay, five lights. Lights start and we go. Kita start dari ban medium temen-temen. Supaya lumayan bisa... Eh, bisa overcut banyak. Aduh, startnya apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena masih ngantri aja. It's okay, start jelek. Kita masih bisa kembali mengejar. Oke, yang pake ban medium udah turun-turun-turun nih. ATV termasuk. ATV minggir dulu. Nah, gitu dong. Oke, of course di lap-lap pertama. Wow, Alonso what happened? What happened, mate? Alonso made a mistake there dan pushed wide by Mbak Siti. Oke, aman, 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 aman. Ada alas dan Albon yang memberikan space dengan cukup baik. Terima kasih. Oke. But another dive from Mbak Siti kali ini. Untuk Alexander Albon berhasil dilakukan. Bikit oleng, but it's okay. Masih bisa dikontrol dengan cukup baik. Kita ke posisi 16. Dan ada Hamilton di belakang. Mbak Hamilton juga penalti. Mesin. Beri tahun 2021. Wow, keceng banget sepertinya Mbak Siti mendapatkan slipstream dari tiga mobil sekaligus, teman-teman. Tidak ada celah. Tidak ada celah untuk Mbak Siti lewat dan Wow, ada Aston Martin yang oleng. Dan Nice, kita berhasil menyalip. Dari dalam, tadi. Dari luar ke dalam. Itulah pokoknya, guys. Naik ke posisi 15. Tsunoda Next. Dan sepertinya harusnya bisa kita sedikit late-breaking disini. Terempat yang berhasil mendapatkan posisi dari Yuki. Nice to be done. Oke, next up ada Lewis Hamilton dan juga Lance Troll, guys, ya. Oke, hati-hati. Hati-hati disini. Yes, masih bisa membuntuti. Yang penting itu masih gap-nya masih bagus, teman-teman ya. Dan di Ares akan terbuka. Habis ini lap ke tiga. Hati-hati ini. Ini tiki banget corner-nya. Nel. Tuh kan. Oleng-oleng terus gue. Oke. 0,5. Leclerc memimpin sementara. Dan let's see. Masih terus berusaha mendekati Stroll dan juga Hamilton. Lance Troll sama Hamilton loh, guys. Battle-nya, guys. Wow. Wow. Gila. Sedikit kontak tadi gue sama Hamilton. Tadi ada pintu gue masukin Hamilton tentunya belok ke kiri, guys. Wah. Kampret juga. It's okay. It's okay. Tempel terus, tempel terus. Ada di Ares juga. Masih side-by-side mereka. Masih getol banget fight-nya. Lance Troll akhirnya healed. Apakah healed? Apakah masih di battle-nya? Apakah side-by-side masih? Uh, masih side-by-side Lance Troll. Gokil Lance Troll. Lance Troll, guys. Mangan Hamilton, guys. Oke. Gue curi posisinya Lance Troll. Thank you. Side-by-side kita membuat Hamilton lolos tapi gak apa-apa. Duh, kalah gue. Enggak, enggak, enggak. Gue die disini. Mantap. Dapet inside. Oke. Oke. Jangan sampai keluar dari DRF. Strington Hamilton. Bahaya. Dapet, guys. Masih kayak 0,7 ya. Let's go. Mbak Siti on the mission, guys. Tadi Carlos Sainz dapet P berapa tuh? Dia dapet 5 poin. Pokoknya di sprint. Jadi kita di standing udah selisih 5 poin. Berarti, teman-teman, ya. Jadi gue harus pokoknya intinya gue harus finish di depan Carlos Sainz, teman-teman. Let's go. Oke, Hamilton. Wow. Dapet, guys, ya. Guan Yuzo lagi-lagi sedikit membantu. Nicely done. Sedikit kontak kita dengan Hamilton. Masih tidak mau kalah Hamilton disini tamaknya. Tapi, of course, kita dapet insight untuk bisa sedikit late-breaking disini. Dan, yes. Berhasil. Masih di lap keempat. Masih ada 14 step lagi, teman-teman, ya. Guan Yuzo next. Guan Yuzo ini start di posisi 10, loh. Turun di posisi 11. Aduh, Guan Yuzo. Guan Yuzo. Bukannya, cari poin. Malah turun, ya, kan. Oke, lah. Yuk. Tuker posisi Guan Yu. Will be invert in turn 1. Invert in turn 1. Guan Yuzo. Nice. Sedikit oleng-oleng tadi, guys. Ngeri banget. Oke. Kita kejar Ricky Aduh, guys, ya. Wuh, Hamilton. Bukannya di-defense, malah dikasih. Sama-sama dapet di aras, padahal. Oke, it's okay. Fokus ke Ricky Aduh, guys, ya. Alright. Lab ke-6, teman-teman. Kita lihat kali ini. Sudah sedikit mendekati gerombolan. Oke. Of course, kita dapet di aras disini. Yes. Here we go. Lebih mendekat. Ada Russell juga. Dan kita ke-saat lagi akan masuk ke top 10, ya. Tapi posisi 20, coy. Ini AI-nya gue pakai 85. Buat info aja yang tanya, Wah, AI-nya berapa, bang? Tuh. 85, nih, guys. Jadi, lumayan susah juga. Oke. Hati-hati. Hantai dulu. Coba dari outside. Gak bisa, guys, ya. Oke. Dive di sini. Gak dapet, guys. Gak dapet. Gak dapet. Masih kurang dekat, guys. Harus lebih bersabar. Next aja, next. Ini lebih dekat lagi sekarang. Oke, let's see, guys, ya. Oke, good exit. Wow, bagus banget ada exitnya. Oke, nice. Langsung bisa dapetin slipstream. Kita coba outside. Yes. Woo, khas battle Magnussen sama Russell, teman-teman. Oke, dapet. Next aja, dapet di arah. Kita juga slipstream, teman-teman. Let's see, kita manfaatkan. Menuju ke tempat. Kita ambil inside. Nicely done. Clean move dari Mbak Siti. Russell dan Sumaker next. Yang kalian bisa lihat di depan itu sangat jauh sekali, teman-teman. Gokil. Gak ada gap yang lumayan jauh, jadi gue harus segera mendapatkan clean air dari Mbak Siti on the mission, guys, ya. Ceren banget, coy. Mesin kita baru, soalnya, guys, ya. Barusan ganti grass mesinnya. Oke. Mantai. Ah, sedikit lebih black. That's okay. Back up lagi dengan IRS. Dan dia harus open di sini. Slipstream. Dapet nggak? Oh, Mixer Marker. Oh, 3-wide kita. 3-wide kita. Bodo amat. Ayo, 3-wide, 3-wide dah. Oke. Dapet, guys. Nice. Yes. Wuh. Degdegan, tapi dapet. Hasil. Nice, nice, nice. Oke, hati-hati. Mereka battle, kita manfaatkan memilih ini. Dan ya, kita coba kejar Ocon, guys, ya. Udah P5 kita. Oke, banyak yang pit, teman-teman. Banyak yang pit, ya. Karena mereka pake ban soft, dan kita masih pake ban medium. Of course, kita akan lebih lama masuknya. Masih 24%, jadi masih aman. Temperatur juga. Wuh, hati-hati-hati-hati hampir 100 derajat, coy. Udah gua kurangin, tadau. Oh, nanti pake ban soft-nya di mana, nih? Agak aman, lah. Oke, guys. Kita akan masuk pit. Untuk ganti ke ban soft, ya. Saatnya menggunakan ban soft, guys. Let's go. Wah, garis masuknya ternyata lebih panjang, guys. Gua masuknya terlalu lambat. Semoga tidak mempengaruhi apa-apa. Oh, Sergio Perez baru saja lewat. Aduh. Wah. Wah, ngejaranya jauh, nih, guys. Wah, ngejaranya jauh, nih, gue. Ay, 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 ay. Up to speed, now. Let's get some heat into those tires. Wah. Jelek banget, nih, gue. Turun ke Pebraro, gue. Wah. Hamilton dan Russell. Meng-overcut kita, guys. Emang-overcut kita. Waduh, strateginya kenapa jelek banget, nih, kalau kita start dari ban medium, ya? Waduh. waduh guys menarik sekali yaudah lah kita kejemuran lagi kita harus coba untuk kejar guys ya aduh aneh banget kirain gue kenceng guys oke nanti dulu 21,8 tinggal manasin ban aja nih udah 80 derajat sedikit lagi temen-temen ini ban soft ya harusnya kita lebih kecam dari ban medium 1097 coi ya RS 1097 guys oke lah harusnya bisa ya kita ya oke guys lipit kita naik ke P9 oke guys lihat betapa powerfulnya ban soft di akhir-akhir kita udah mendekati Hamilton dan Russell bisa ada 5 lab tersisa dan of course di RS akan open disini dan harusnya kita bisa nyalip Hamilton di T1 pertama bisa gak? bisa gak? bisa gak? wuh oh masih belum guys masih sedikit jauh oke oke disini guys ya dapet di RS lagi guys tenang set 85 kita oh kan wuh 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 Hamilton switchback oh my god 7 time world champion guys nyalipnya susah guys wuh ditahan kita gila ah tuh kan lebar loh wuh wuh berhasil kita guys ya oke sepertinya cukup kaget tadi Hamilton oke aman asal next ayo dong ayo dong gripnya harusnya kalah ya ban medium harusnya kita bisa lebih ngacir lagi dan dapetin di RS yes 0,7 0,8 let's go apalagi Russell ngarep di RS nih apa nih problem apa lagi nih problem apa nih iya iya jangan dong oke santai dulu ayo Russell come on guys aduh kita gak bisa pake ERS guys ada ada aja bisa pake ERS guys oh Russell masih kenceng banget coy oke gak apa-apa kita masih bisa pantau-pantau disini guys sepert nice lidan dapet guys thank you Russell ok next oh Ferrari guys ya Ferrari gue harus finish di depan sains guys gue harus finish di depan sains guys 3 lap lagi aduh bisa gak ya 3 lap coy oke gap di depan 1.6 second oke guys let's see guys ya oke guys Carlos Sains di depan ternyata menggunakan ban hard harusnya sih bisa gue kejar ya let's see open dulu open dulu guys oke hati-hati masih belum dapet nah kita coba dari inside nice dapet gitu dong kita pedi res pula let's go duo Ferrari next guys duo Ferrari next masih ada 1 lap lagi habis ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin guys untungnya mereka berdekatan jadi harusnya harusnya sih bisa ya let's see let's see alright go wide oke aman oke guys semakin mendekat kali ini untuk mengincar Carlos Sains kenapa Carlos Sains pake ban hard bisa di depannya Leclerc woy Leclerc yang bener loh aduh oke guys final lap guys dari sini guys all or nothing oke mau 4 pake semua IRS yang tersisa let's go IRS open oke aman kosong belakang oke lakuk dulu guys apa dari inside nice oke Carlos Sains next eh dong pake ban hard dia go aduh dikit lagi tuh guys aduh Carlos Sains luar di depan Carlos nih dapet 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 ini guys ini guys ini guys kenjay gak bisa loh pake ban hard Carlos Sains guys how come kencay oke banget Carlos Sains ah dia pake IRF bantesan aduh satu lap lagi bisa ini guys jir tipis banget gue sama Carlos p5 guys dari P20 loh aduh oh guys tipis banget tadi kita ngejar Carlos aduh gue udah pergunakan semua Tara guys ya wah Perez menang guys aduh bete banget gue aduh pas a slap tapi kita Carlos Sains 17 poin tandingnya kita masih di atas oh masih di atas selisih 4 poin guys gue sama Carlos Sains jadi next race di Abu Dhabi kita mau gak mau harus di depan Carlos guys ya pokoknya ya wow jadi itu loh guys balapan kita di Brazil sorry banget gue kepencet advance tadi di akhir jadi gak bisa ngasih lap 1 sinanikas dari Mbak Siti but ya thank you banget by the way tadi seru banget gue dari belakang untuk bisa mengejar Carlos Sains dan sayangnya selisih 1 posisi sama Carlos tapi kita masih di atas Carlos Sains poin standingnya 4 poin ya jadi aman oke kalau gitu thank you banget yang udah nonton semoga kalian suka dengan video hari ini jangan lupa untuk like video ini tinggal komen di bawah share ke teman kalian dan of course buat kalian yang mau subscribe klik di subscribe button bantu gue ke 50 ribu subscriber di akhir tahun sebelum akhir tahun semoga bisa jangan lupa ikutkan giveaway gue juga terakhir di 20 September terima kasih banyak guys semoga kalian enjoy and see you on the next live or video bye bye peace out guys bye bye stay safe and keep smart sub indo by broth3rmax